Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua siswa. Dalam pernyataannya, Mendikbud Nadiem menjelaskan, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menciptakan pemikiran yang lebih terbuka. Para guru maupun siswa dan orang tua siswa tidak hanya mencoba berbagai aplikasi maupun metode baru, namun juga telah menciptakan empati baru antara orang tua dan guru. Guru menyadari pentingnya peran orang tua untuk menyukseskan pendidikan anak, dan orang tua sadar betapa sulitnya tugas guru dalam mengajar anaknya. Tidak, semua murid punya level kompetensi yang sama, yang unggul di satu bidang, belum tentu unggul di bidang yang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contoh, kalau satu hari ada lima jam mengajar, kenapa harus seluruh kelas terentak diajar lewat video kon? Kenapa satu kelas semuanya diberikan kelas yang sama? Sebagai contoh juga, lima jam mengajar dalam satu hari itu bisa sebenarnya dibagi. Jadi lima kelompok yang lebih kecil, masing-masing satu jam melalui video konferensi. Tapi setiap kelompok fokus kepada topik yang mungkin paling menyulitkan untuk mereka, atau topik yang paling menarik bagi mereka. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 tidak akan diatur dalam sebuah regulasi. Nadi menuturkan setelah COVID-19 ini pasti ada berbagai macam platform pembelajaran jarak jauh. Pihaknya siap mendukung apabila ada dinas pendidikan yang ingin mengimplementasikannya. Kita melakukan untuk yang belum ada, kita sedang melakukan eksperimen dengan TVRI, pembelajaran lewat TV, bagi yang tidak punya koneksi atau dada tertinggal. Dan itu walaupun kita masih terus perbaiki resepsi masyarakat, saya rasa cukup positif. Tapi kita akan terus perbaiki konten dan materinya. Tapi mau nggak mau, Mas Usman, kita harus memberikan konektivitas di semua pelosok Indonesia. Itu tidak ada opsi buat saya. Karena di mana mereka tidak mempunyai ekonomi yang memadai, tidak punya sumber daya mungkin yang memadai, satu-satunya elemen pemerataan yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi. Jadinya mau nggak mau kita nggak punya pilihan. Kita harus memprioritaskan konektivitas internet bagi seluruh sekolah kita di Indonesia. Dan itu membutuhkan gotong royong, bahu-membahu, bukan kementerian pendidikan kebudayaan saja, tapi berbagai macam kementerian lainnya, baik keuangan, PUPR, Menkom Info, dan lain-lain, untuk bisa memastikan konektivitas ini merata di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!